Halo selamat pagi ketemu lagi dengan saya Yosi Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai cara memasang VPN di HP Android Nah untuk memasang VPN tersebut tentunya kita sudah siapkan akun VPN yaitu berupa alamat server, username, dan password yang nantinya akan kita pasang di HP Android Untuk memasangnya tentunya kita harus masuk ke pengaturan terlebih dahulu Kebetulan di sini saya menggunakan HP Samsung karena setiap HP tata letak menunya berbeda-beda Di sini saya menggunakan HP Samsung dengan bahasa-bahasa Indonesia Kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu Di sini kalian pilih yang bagian koneksi Nah setelah masuk ke bagian koneksi Untuk HP Samsung letaknya ada di bagian pengaturan koneksi lainnya Di paling bawah Namun di HP-HP tertentu biasanya setelah kita tekan koneksi nanti menu VPNnya sudah ada Tapi untuk di HP Samsung kali ini untuk mencari menu VPN terletak pada pengaturan koneksi lain Nah di sini sudah kita temui menu VPN kita tinggal tekan saja Ini masih kosong belum ada profil VPN Kita akan buat terlebih dahulu profil VPN Caranya Di bagian pojok kanan atas ada titik 3 Di situ tinggal kita tekan Nanti akan muncul menu tambah profil VPN Tekan Nanti akan muncul pop-up seperti ini Input-input yang perlu kita isi Nah di bagian edit Jaringan VPN itu ada beberapa input Salah satunya adalah nama Alamat server Terus nama pengguna Kata sandi Kurang lebih seperti itu Oke Sekarang saya akan coba jelaskan satu-satu Dari beberapa input ini Untuk input nama Yaitu kita bebas mengisinya Jadi kita bebas mau isi apapun Misal saya akan isi dengan nama Yosi ID Yosi.id Di bagian tipe bawahnya ini Di sini ada banyak pilihan Yaitu L2TP Terus IPsec Ike V2 Dan PPTP Namun di sini saya menggunakan VPN yang jenis L2TP Di sini setelah kita pilih L2TP Nanti akan muncul input-input seperti Alamat server Rahasia L2TP Pengidentifikasian IPsec Dan tombol prabagi IPsecnya Oke Untuk alamat server Ini Kita sesuaikan dengan alamat server VPN masing-masing Kebetulan di sini Saya menggunakan alamat server Atau VPN pribadi Yaitu dengan nama server Server Yosi Yosi ID Sebentar ini ada salah Yosi ID Biasanya alamat server ini Berupa Alamat IP Yaitu IP public Namun Alamat IP tersebut sudah saya custom Dengan nama server.yosi.id Lanjut ke bagian rahasia L2TP Untuk rahasia L2TP Bisa kalian kosongkan Dan untuk pengidentifikasian IPsecnya pun Juga bisa kalian kosongkan Untuk tombol prabagi Biasanya Ini Berbeda-beda Ini adalah kata sandi L2TP Yang sudah kita buat Untuk IPsecnya Kebetulan saya menggunakan kata sandi Yang simpel saja Yaitu VPN Ini Lanjut Ke pengaturan Nama pengguna dan kata sandi Nah Untuk nama pengguna Ini adalah username dari si VPN Dan untuk kata sandi Ini adalah password dari si VPN Untuk username Yang saya miliki Yosi Dan untuk passwordnya Dan untuk passwordnya Untuk passwordnya Saya menggunakan 12345678 Ini sengaja saya buat Simple karena ini hanya sebuah contoh Jika kesemua input ini sudah terisi secara benar Dari nama Alamat server Kemudian username dan kata sandi Sudah benar dan sesuai Kita tinggal tekan simpan Jika nanti ada kesalahan Kita bisa edit Di bagian Icon gear Kita tekan seperti ini Nanti bisa kita edit Nah Ini VPN Belum aktif Ini hanya proses pembuatan profil VPN Untuk mengaktifkan profil VPN Kita tinggal tekan Nama dari si profil VPN tersebut Yaitu Yosi ID Kita tekan Nanti akan muncul seperti ini Ini nama pengguna Dan kata sandi yang sudah kita Buat tadi sudah muncul Di sini kita tinggal tekan Sambungkan Kita tunggu sebentar Sampai Ada kata-kata tersambungkan Nah Itu Sudah terhubung Sudah tersambung ke VPN Jadi HP Android yang saya punya ini HP Samsung yang saya pegang ini Sekarang statusnya sudah tersambung ke VPN Selain melihat Tanda aktifnya VPN Dengan kata tersambung Kita juga bisa mengetahui VPN kita itu tersambung Atau belum Itu Biasanya akan ada tanda seperti ini Di atas akan ada tanda Kunci Yang menandakan bahwa VPN kita itu aktif Nah Untuk memutus VPN Ini caranya Sama dengan mengaktifkan VPN Kita tinggal tekan profil VPN Nanti akan muncul seperti ini Putuskan sambungan Kurang lebih seperti itu Ini putuskan sambungan Secara otomatis Tanda kunci yang ada di bar atas Itu sudah hilang Karena VPN sudah non aktif Untuk mematikan VPN selain dengan cara itu Kita bisa menggunakan cara lain Misal posisi HP saat ini Ada di menu seperti ini Dan kita pengen mematikan VPN secara cepat Kita tinggal geser di bagian atas Kita geser ke bawah Nanti Tanda Kunci Yang menandakan VPN aktif Kita tinggal tekan saja Secara otomatis akan muncul seperti ini Kita tinggal putuskan sambungan Ini Kita sukses memutus Sambungan VPN Baik Saya rasa untuk Pemasangan VPN di HP Android Beserta pembuatan Profil VPN di HP Android Saya rasa sudah Cukup jelas Nanti Jika pengen sharing-sharing Mengenai Cara pemasangan VPN di HP Android Bisa ditulis di kolom komentar Cukup sekian Terima kasih